PENAMPAKAN YUVO PENAMPAKAN YUVO dengan menyala terang terlihat oleh pilot dari satu pesawat terbang komersil dan satu militer. Para pilot dari kedua pesawat terbang melihat UFO hijau terang di atas langit Teluk Said Lower Range di pantai Atlantik, Kanada pada 30 Juli. Berdasarkan laporan yang diunggah pada 11 Agustus di database insiden penerbangan mulai pemerintah Kanada, kedua pilot mengaku melihat objek warna hijau terang yang terbang ke arah awan lalu menghilang di kawasan antara Yubek dan Newfoundland. Salah satu pilot yang melihat penampakan UFO tersebut adalah pilot pesawat komersil milik muskapai KLM Royal Dutch Airlines yang terbang dari Boston ke Amsterdam. Pilot satunya lagi adalah pilot pesawat militer Kanada yang terbang dari pangkalan di Otario ke Kolokne. Peneritif penerbangan Stephen Watkins kemudian meneritif pergerakan kedua pesawat saat insiden itu terjadi. Melihat data transponder dari kedua penerbangan, Watkins menemukan bahwa pesawat militer yang melihat penampakan itu menambah ketinggian hingga 300 meter. Mungkin untuk menghindari objek atau agar bisa melihat lebih dekat. Ada kemungkinan bahwa penampakan UFO tersebut adalah meteor merintas di langit. Watkins menangkui bahwa penampakan itu terjadi bersamaan dengan awan puncak hujan meteor per seid. Tidak seperti Kementerian Petaran Amerika Serikat, Kementerian Petaran Nasional Kanada tidak melacak penampakan UFO. Badan penerbangan Kanada juga menggolongkan laporan penampakan ini ke dalam label balon cuaca meteor roket UFO. Angkatan Udara Kanada juga tidak akan mengeridik ke penampakan ini lebih lanjut karena penampakan itu tidak membahayakan awan penampakan. Meski pemerintah Kanada tidak terlalu antusias mendata penampakan UFO, banyak warga yang mencatat dan mengamati penampakan UFO di negara tersebut. Terima kasih telah menonton!